Pak Darma berulang kali menyebutkan bahwa jalur independen ini jadi tidak memiliki intervensi dari pihak manapun sehingga luas. Kira-kira ke depannya apakah jika yang diinginkan tidak tercapai dengan memenangkan Pilgub ini, apakah legowo atau bagaimana? Pasti ya, saya ikhlas. Hanya satu, kita berharap pemimpin yang terpilih sungguh-sungguh lahir dari proses yang adil, proses yang jujur. Karena kita butuhkan kejujuran akan membuat seseorang punya keberanian untuk menjadi penolong, bahkan pelindung daripada rakyatnya. Pasangan calon nomor 22, Dharma Pongrekun Kunwardana memberikan kejutan pada quick count atau hitung cepat Pilkara Jakarta. Dharma Kun memperoleh suara sebesar 10% di sejumlah lembaga survei yang melakukan hitung cepat. Untuk pembahasan sudah bergabung bersama kami ada juru bicara Dharma Kunwardana, ada Iksan Tualeka. Mas Iksan, selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebelum saya ke Mas Iksan, saya ke Mas Tato dulu. Mas Tato, apakah sudah ada analisannya? Kenapa kemudian bisa mendapatkan 10% hasil hitung cepat? Kalau saya punya survei internal, yang terakhir itu kita lakukan di 3540 responden. Jadi artinya tingkat margin of error lebih kecil, itu biasanya akan mengurangi kerugian pasangan yang elektabilitasnya kecil yang biasanya akan dirugikan di margin of error. Dan pada saat kita melakukan dengan responden besar, ada kenaikan dari Pak Dharma Kun itu sudah diangka 8%. Jadi sebetulnya tetap mengejutkan, tetapi ada tren yang mulai bisa membaca bahwa pasangan ini diterima oleh, walaupun kalangan yang segmented gitu ya. Pak Dharma ini kan cenderung dari sisi efek kejut gitu ya, dengan pandangan-pandangannya kan memang menurut saya menarik ya secara marketing, terutama buat anak-anak muda. Dan itu yang menyebabkan ketika berbicara mengenai data exit polls, segmen terbesar dari si usia yang memilih Pak Dharma Kun ini malah anak-anak yang early voters, 17 sampai 21 tahun. Yang menurut saya mungkin tidak terlalu kaget dan malah mungkin bisa menerima pemahaman yang kadang-kadang dianggap ekstrim atau nyeleneh. Yang kedua, ya memang mungkin pasangan independen yang dengan pandangan yang cukup nyeleneh ini Pak Dharma Kun bisa jadi alternatif ketika ada dua pasangan lain yang dianggap menjadi bagian dari kekuasaan. Di satu sisi misalnya pasangan Kim Plus yang dianggap kemudian bagian dari oligarki atau PDI Perjuangan dianggap sebagai pihak yang dulu berkuasa misalnya. Ya sudah, saya pilih saja pasangan ini sebagai pasangan alternatif. Yang ketiga betul, sebagian dari pandangan Mas Burhan bahwa latar belakang Pak Dharma ini kan memang nasrani ya. Dan tentu saja kesamaan secara primordial tetap bisa menjadi salah satu faktor pendorong pemilih untuk memilih yang sama dengan saya. Itu tidak bisa dipungkiri. Yang kita tolak itu kan kalau ada upaya mengeksploitasi sentimen primordial. Sehingga tidak mengherankan juga ketika di exit polls kita melihat banyak dari pemilih non-muslim yang memang memilih Pak Dharma, yang memang latar belakangnya juga adalah non-muslim. Jadi tiga variabel itu yang menurut saya menyebabkan Pak Dharma Kun buat sebagian kalangan dianggap mengejutkan. Awalnya dianggap paling 3 persen, 5 persen, tapi ternyata bisa mencapai 2 digit. Oke, Mas Iksan, pasangan Dharma Kun mengatakan bangga begitu bisa mendapatkan 10 persen begitu ya. Apakah memang angka 10 persen ini juga mengejutkan bagi tim sehingga kemudian ini merupakan suatu prestasi begitu mendapatkan 10 persen? Ya, tentu saja ini mengejutkan karena kami tidak punya survei internal untuk memantau perkembangan elektability pasangan Dharma Kun. Kita berpegang atau cenderung melihat pada hasil survei yang dirilis oleh lembaga survei. Dan kita tahu hampir semua lembaga survei itu menempatkan pasangan nomor 2 ini di urutan atau setidaknya tidak lebih dari 5 persen. Nah, tentu saja ini kejutan, kami perlu juga menyampaikan terima kasih kepada warga Jakarta yang telah memilih pasangan 02 dan kita bisa dianggap 2 digit dengan logistik yang sangat terbatas, kita tahu ya. Tapi bisa ada di angka ini tentu saja mengeberakan dan kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Jakarta. Ini kami lihat juga, saya setuju tadi dengan Bang Yunarto, tapi saya juga mau bilang bahwa ini bisa jadi adalah otokritik ya, dari masyarakat yang mungkin jenak dengan protokol ini. Apa namanya, kita tahu proses kandidasi di DKI ini juga syarat dengan adanya kongkali-kong dari elite dan oligarchi yang kemudian karena itu misalnya mereka mengamanatkan atau menjatuhkan kelihan kepada pasangan 02. Mas Zidrat, menurut dari tim sendiri, masyarakat mana yang kemudian akhirnya memilih Dharmakun jika kemudian bisa mendapatkan 10 persen ini? Tentu saja dari exit poll yang tadi disampaikan atau juga dari hasil survei kan bisa diketahui segmen mana saja yang kemudian memberikan insentif elektoral kepada pasangan Dharmakun. Tapi saya juga melihat bahwa ada dampaknya juga dari misalnya kita lihat mawarwarasirair dalam kampanye terbuka itu seolah-olah ini mempolitikasi atau memakai politik secara keagamaan untuk mendorong non-muslim untuk berinsut memilih pasangan RK sementara kita tahu pasangan RK ada resistensi dengan wakil gubernurnya. Dan mungkin karena itu pula mereka berinsut atau cenderung mendorong pasangan Dharmakun. Mas Tata bagaimana dengan pengaruh endorsement? Apakah memang ada endorsement dari pihak-pihak tertentu kepada pihak 03 dan 01 sehingga kemudian akhirnya ada limpuan suara ke 02? Mungkin saja ya walaupun ini hipotesa ya tidak bisa dibuktikan karena tidak ada pertanyaan khusus dalam exit polls terkait dengan hal tersebut. Kalau kita lihat memang sangat wajar sebagian dari kalangan pemilih minoritas misalnya yang misalnya menolak pasangan 01 walaupun arah sirait dengan semangat ingin mengkampanyekan 01 kepada pemilih non-muslim tapi dengan dukungan dari FPI lalu kemudian keberadaan wakil RK yang berasal dari PKS dalam sejarah pertarungan politik secara elektoral itu dianggap memang berseberangan biasanya dan itu tidak mengagetkan. Atau ketika berbicara 03 keberadaan Mas Anies walaupun cenderung jauh lebih moderat dibandingkan misalnya keberadaan PKS atau FPI misalnya tetap juga ada sebagian masyarakat minoritas yang mungkin menolak juga. Jadi sebagai sebuah hipotesa itu mungkin saja terjadi tapi saya tetap melihat padarma bukan hanya karena itu tentu saja. Beberapa hal yang terkait karena pemilih muslim juga ada yang memilih padarma dan menurut saya kalau dilihat dari sisi usia, krosstabulasi usia 17-21 paling besar bukan tidak mungkin pemikiran-pemikiran Pak Dharma yang dianggap out of the box tadi itu memang lebih menarik perhatian dari Gen Z atau orang yang cenderung masih berpikir bebas. Dan saya pikir banyak variable lain dan ditambah keberadaan calon India anda kutip itu kan bisa menjadi saluran alternatif ketika tiga-tiganya kok dua yang lain nih yang kuat kok kayaknya saya nggak merasa serak banget ada sisi yang belum membuat saya ingin memilih. Ya pada akhirnya kita gambling deh ke pasangan yang kayaknya paling sedikit bebannya. Itu mungkin kalau kita mau melihat sebuah hipotesa. Oke terakhir Mas Iksan, kalau misalnya kita masih membuka peluang terjadi dua putaran pertanyaan berikutnya adalah akan kemana suara pendukung Dharma Kun ini? Iya tapi sebelumnya saya mau bilang kalau sebenarnya dari masing-masing tim pemenangan ini misalnya dari Mas RK itu kalau kemudian tabulasi internalnya itu tidak memungkinkan atau kelihatan bahwa ternyata cuma satu putaran meskinya secara terbuka itu bisa menyampaikan ucapan selamat kepada Mas Pram. Kita bisa lihat misalnya di Amerika Kamala Harris itu nggak perlu melihat hasil KPU setempat ya cukup dengan kerekaun dia bisa menghidapkan selamat dan itu bisa membuat tensi politik landai kemudian orang bisa mempersiapkan peralian kekuasaan. Saya kira tradisi ini juga bisa kita bangun di Jakarta untuk kemudian menghundari spekulasi atau interpretasi yang bisa saja kontraproduktif. Jadi mestinya kalau masing-masing kandidat terutama ya kalau saya melihat kalau kita kan nggak ada protes yang berlebihan karena memang kita tahu ini kita lebih berlebihan ketiga tapi mas RK tentunya mestinya bisa secara lagu kalau kemudian mereka secara rentalnya sudah merasa kalau mereka juga tertinggal atau PKD ini berlangsung dalam satu putaran. Tapi kalau bila ini berlangsung dua putaran, saya kira kimia politik ya saya tidak bicara mewakili relawan secara keseluruhan ini bukan skrapmen dari tim Dharma Pengerukun tapi sebagai pribadi ketika saya banyak bertemu dengan basis masa ya atau orang-orang yang mengidentifikasi untuk mendukung Dharma Pengerukun kecenderungan mereka atau kimia politiknya itu lebih senyawa dengan mas RK saya kira itu ya, kimia politiknya lebih senyawa dengan mas RK saya kira nanti mas Minarto bisa menjelaskan itu dengan lebih, tapi dari hasil interaksi saya di lapangan saya kira akan jauh lebih mungkin atau memungkinkan pasangan pemilih atau pemilih di pasangan Dharma Pengerukun ini berinsut atau merapat ke Mas Pramono, Anum, dan Bang Rano Karno. Saya kira itu, demikian. Ya, baik. Mas Yusuf, terima kasih sudah berdukong sama kami di Live Event Metro TV. Selamat malam.